Intro Menu ketiga saya siang hari ini sebenarnya berdasarkan pengalaman sih teman-teman Pernah gak kalian di rumah kalau udah pulang kerja nih udah males pengen makan malam tuh udah gak ada waktu Udah lelah, capek, harus mempersiapkan bumbu masak, mau potong sayur Rasanya tuh butuh 30 menit gak ya Tapi tenang, saya punya tips nih Ada wonder resepi nih buat teman-teman di rumah yang mempunyai kendala memasak untuk makan malam Kalian bisa mempersiapkan makan malam kalian dalam waktu 15 menit saja Untuk menu pertama ada chili glass salmon Siapkan salmon, saus cabai, dan daun bawang Siapkan salmon, tuang saus di atas salmon Taburkan daun bawang, ratakan Letakkan salmon pada loyang Panggang dalam oven dengan suhu 200 derajat celcius selama kurang lebih 15 menit Menu kedua kita ada teriyaki chicken Bahan yang dibutuhkan adalah ayam, brown sugar, soy sauce, panaskan daging ayam dalam teflon saat warna mulai berubah Tuangkan soy sauce dan brown sugar Masak hingga ayam matang Teriyaki chicken siap dinikmati Kalian bisa menaburkan wijen jika suka Menu selanjutnya ada sweet and sour chicken Kita bisa siapkan daging ayam, beri garam dan lada setutupnya Aduk dan masukkan tepung maizena Aduk kembali dan sisihkan Kocok telur, masukkan ayam satu persatu ke dalam telur Lalu goreng Panaskan minyak, masukkan bawang putih cincang Masukkan paprika hijau, soy sauce, sauce tomat, gula, dan aduk Masukkan ayam yang sudah digoreng, aduk kembali dan matikan api Beli sedikit taburan wijen dan daun bawang di atas ayam Sweet and sour chicken siap kita nikmati Selain tiga menu yang sudah saya sebutkan tadi Saya juga masih punya dua menu Yang buat kalian seneng banget makan pasta Ini wajib diikuti Kalian bisa membuatnya dalam waktu 15 menit Menu selanjutnya ada creamy chicken pesto pasta Goreng dada ayam Masukkan garam, lada, bawang putih, bubuk, dan aduk Angkat ayam yang sudah matang Gunakan sisa minyak untuk menggoreng bawang bombay dan bawang putih Kemudian masukkan bayam Masukkan susu cair dan biarkan sampai mendidih Lalu kita bisa masukkan pasta yang sudah direbus Selanjutnya masukkan potongan daging Masukkan saus pesto, keju parmesan Aduk dan sajikan pasta selagi panas Menu terakhir saya ada Salsis and pepper pasta Panaskan pasta selama 2 menit Dan tiriskan Panaskan minyak, goreng sosis, dan angkat Masukkan paprika merah, kuning, dan hijau Serta bawang bombay Masukkan bawang putih Jangan lupa saus tomat Dan beri lada hitam dan garam secukupnya Campurkan sosis yang sudah digoreng tadi Aduk kembali Matangkan Terakhir campurkan pasta dan beri sedikit parutan keju Pastamu siap dinikmati Sebenarnya gizi tidak mengenal istilah makan malam Jadi di gizi itu yang dikenal adalah Makan utama terdiri dari makan pagi Kemudian makan siang dan makan sore Jadi makan malam itu Masuknya adalah dalam kelompok makanan selingan Jadi zat gizi yang tidak terpenuhi ketika makan pagi, siang, dan sore Harus dipenuhi pada makanan selingan Yang bisa dikonsumsi pada malam hari Maka energi yang dianjurkan untuk makan selingan pada malam hari itu Hanya sekitar 200 kilokalori saja Karena setelah malam hari Tidak ada lagi aktivitas berat yang akan membutuhkan energi lebih banyak Nah itu setara misalnya dengan Mengkonsumsi segelas susu dan satu buah apel Itu sudah sama dengan 200 kilokalori Atau satu roti gandum dengan kemudian smoothies Itu juga sudah setara dengan 200 kilokalori Makan selingan itu bisa dikonsumsi paling telat itu satu jam sebelum jam tidur Jadi kalau tidurnya jam 9 maka jam 8 makanan selingan yang malam hari sudah selesai untuk dikonsumsi Informasi tadi menutup perjumpaan kita di episode kali ini Jangan lupa untuk update terus informasi terbaru di One Day Food Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang Hanya di NET Rizka Wagi pamit Sampai jumpa Ada film apa saja ya yang kira-kira bisa menggugas selera makan kita? Katanya sih lada hitam bisa untuk mengubati biare Emang bener Banyak konsumsi minuman isotonik apakah baik untuk tubuh kita? Selengkapnya hanya di One Day Food besok ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton